Selamat pagi guys, jadi hari ini kita akan bikin satu video lagi Ini lokasinya masih sama dengan video yang gue upload kemarin Di Citra Garden Serpong, area Serpong atau Cisauk Kalian bisa ke stasiun Cisauk hanya dengan 1 menit aja guys Nah ini prosesnya di klaster Dian Drei Dan hari ini kita akan review yang ini guys Jadi yang kemarin kita sudah launching videonya Ini yang lebar 6 dan ini yang lebar 7 Kalau kalian mau lihat yang lebar 6 ini boleh langsung cek ke video yang sebelumnya Nah ini kita akan coba lihat yang 7x15 ini guys Dari tampak depan di atas ini ada salah satu jendela Ini langsung dari kamar utama Sama ada kayak keramik-keramik gitu Ini gak gampang kotor Kalau kotor pun kita bersihinnya gampang Dan disini ada model-model kayu gitu yang menyambung ke bawah guys Jadi memang tampaknya ini modern banget Dan di bawah sini ada jendela ini langsung ke living room Yang langsung menghadap ke carport Nah keramiknya ini Karena lebar 7 mungkin dapet 2 mobil kecil guys Sama dapet 1 motor Mungkin 1 mobil gede sama 1 mobil kecil juga bisa masuk Dan disambing situ ada si taman Tamannya ini ada tong sampah Ada taman kecil-kecil tapi nanti Tamannya gak dapet ya Paling kalian nanti tanam-tanam sendiri aja Nah ini spesifikasinya Cluster D'Andre Tipe Malva 7x15 Bangunannya 95 sama area tanahnya 149 Kenapa? Karena ini tipe hook guys Tapi aslinya ya cuma 90 meter Nah disini juga ada kanopi ya guys Tadi lupa Ini ada kanopi Kanopinya langsung menghalangi si welcoming area Jadi kanopi ke mobilnya itu belum Nah sekarang kita coba masuk Ini juga sudah dapet si CCTV Ada 2 downlight Untuk menyinari pintu masuk ketika malam hari Nah ini ada welcoming area Satu anak tangga Disini ada taman sedikit Kalian bisa tanam-tanam Atau nanti mau langsung dimatiin juga Biar lebih panjang Ini boleh Nah ini pintunya di samping Pintunya sudah menggunakan Engineer remote Sama pintunya juga sudah menggunakan smart door Merit onersis seperti biasa Ini sudah bisa fingerprint Bisa pin Sama bisa kartu guys Sama ada kamera Kameranya itu kalau misalkan kalian takut nih Mau lihat di depan siapa yang datang Itu bisa lihat dari dalam Karena memang kluster ini tidak menggunakan pager Nah ketika kita masuk Ini kita langsung diketemukan Sama si living room Living room nya ini Langsung menghadap ke taman guys Jadi ini cukup besar juga Ini benar-benar besar Ini benar-benar besar Nah ketika masuk kan ini karena hook Jadi dia dapat jendela Samping nih Nah kalau badan tetap ini ada Dan ini kalau badan ini tidak ada Di sini kalian bisa taruh living room Sofa-sofa TV Sama rak-rak itu Langsung menyambung ke si kitchen Tapi kitchen nya seperti biasa Tidak dapat seperti kitchen set seperti itu Tapi mendapatkan kitchen sink Sama tabletop Nah di sini kalian bisa taruh meja makan Dan di sini bisa buat Meja kerja Nah ini tampak si living room nya Kalau sudah sih di furnish Nah itu depan Belakang Ini langsung ketemu sama si taman Taman nya ini kalian bisa langsung buka semua ya Karena ini sliding door guys Bisa dilipet Seperti ini tamannya cukup besar Dan di taman kita juga ada si laundry Jadi kalau kalian mau cuci-cuci Sama si jemur Kalian bisa langsung di sini Nah ini kitchen nya Bagus ya Ini tampak Dari taman Yang langsung menyatu sama living room Nah kalau kalian lihat Di samping kanan ini Di sini ada tangga Untuk naik ke atas Di sini meja kerja Di sini toilet Toilet nya memang agak turun Ada tiga anak tangga Dan di sini ada si kamar Kita coba masuk ke kamar Nah kamarnya ini lumayan ya guys Karena sekitar 3x3 Di situ ada jendela Jendelanya juga bisa kita buka Jadi bukan jendela mati Nah ini tampak kamarnya Di sini kalian bisa taruh Meja kecil Single bed Sama si lemari Cuma ini lemarinya kurang Enggak kelihatan Karena pakai kaca Nah di samping kamar Nah di samping kamar Kita ada anak Tiga anak tangga Satu Dua Tiga Yang langsung Masuk Ke Si Kamar mandi Nah ini memang kamar mandi nya agak-agak ya Karena di sini westafel Di sini toilet Dan di sini shower nya Ya harus diangkat shower nya Jadi kalau gak diangkat ya agak-agak Beci kemana-mana Nah sekarang kita coba Naik ke Lantai Dua Lantai dua ini Kebetulan kita harus Naikin beberapa tentangga Karena dia Light track U guys Nah di sini ada Ada jendela Jendela nya itu menyambung sampai ke atas Karena ini high ceiling guys Seperti ini Yang menyinari si tangga Nah Jadi tangga nya letter U gitu ya Ada tiga sisi Nah ketika kita naik Di samping kiri Ini ada kamar Di samping kanan Ada kamar juga Sekarang kita coba lihat ke kanan dulu Nah ini ketika kita ke kanan Dia ketemunya kayak gini guys Ada menyinari Ada jendela yang Menyinari si jalan Nah ini kamar nya Kamar nya langsung ada jendela yang menghadap ke depan Seperti ini Bagus ya Nah kamar satu lagi Di sini ada master bedroom Di sini ada toilet Toilet nya oke Cukup besar Dan Shower nya gak terlalu menempel sama si Westafel Dan samping nya langsung ketemu si kamar Ini kamar utama guys Kamar utama nya cukup besar Kalian bisa taro King bed Sama si Kamar Lemari baju Ini ada kaca Ini ditaro nya meja rias Dan di sini Ada jendela Sekali lagi ini karena Huk Ini lokasi Citraga dan Serpong Sudah mulai pembangunan guys Nah sebelah kiri Nah sebelah kiri Ini ada jendela Dan sebelah kirinya lagi Ada kamar mandi Karena ini master bedroom Kamar mandi nya juga oke Kalian bisa lihat Itu shower Toilet nya dan Ini si Westafel Akhirnya gak akan berantakan nih guys Kalau kayak gini Oke Mantep Gede banget Nah ini harga cuma satu emang Lokasinya di Area Serpong Cisauk Nah kalau kalian lagi cari rumah di area Serpong Boleh langsung kontak gue di Nomor yang sudah gue cantumin di video ini Atau kalau kalian ada teman-teman yang lagi nyari Boleh Langsung hubungin gue Kalau mau konsultasi KPR juga boleh Karena memang KPR itu harus ada spesialisnya guys Kalau gak bisa bahaya tuh Jadi gitu aja Video kali ini Like, comment, and share Kalau kalian lagi Mau tanya apa-apa Boleh langsung hubungin gue Thanks for watching Sampai jumpa di video berikutnya